selamat datang Mbak Afifah di podcast Ngopi Bareng TV kami ucapkan dengan salam dengan penuh hangat terima kasih Mbak iya jadi Mbak Afifah jauh-jauh dari Surabaya Utara ke Surabaya Barat untuk menemani episode yang spesial ini untuk menghangat seputar tentang tanggal 14 memang perlu membahas banyak hal Mbak terkait dengan politik ini namun kita penasaran Mbak Afifah ini caleg di Surabaya Utara Dapil mana saja Mbak kira-kira? di Surabaya Utara itu meliputi 4 kecamatan Semampir, Pabean Cantian, Kenjeran, sama Tambak Sari berarti 4 wilayah Mbak ya? iya 4 kecamatan luar biasa nah ini tahun 2024 bisa dibilang bagi kita sebagai warga negara merupakan momentum yang bersejarah Mbak untuk merayakan pesta demokrasi tapi kita penasaran Mbak alasan Mbak untuk mau terjun menalami dunia politik itu kenapa? kalau untuk terjun itu sih memang keinginan saya cita-cita saya sih dari SMP oke seperti itu lah kalau dibilang ini pencalikan pertama tidak saya di 2019 sudah pernah nyalak di usia saya 21 tahun waktu itu masih sangat muda mungkin karena belum takdir belum kodratullah jadi belum bisa lah melenggang ke Yosudarsul mudah-mudahan di tahun 2024 ini tahunnya saya amin semoga memang ini jalan yang terbaik untuk Mbak Afifah amin amin ini menjadi semangat tersendiri buat kita selaku anak muda memang harus melihat politik begitu ya Mbak ya? bener bener banget itu bener kalau berdasarkan pengalaman dari Mbak Afifah sendiri seberapa pentingnya dunia politik ini bagi kehidupan sehari-hari kenapa kita harus selalu mengikuti isu-isu ataupun berita-berita di dunia politik? karena kan apa ya untuk pemerintahan yang baik itu dipimpin oleh teman-teman yang dari politisi kan seperti itu kan apalagi anak muda seperti saya atau seperti Mbaknya itu kadang males lah buat bicara politik ah politik apa ah males ayo bahas yang lain kan kayak gitu lah kami amba saya disini kan menyadari teman-teman untuk paham akan politik karena sebagai generasi penerus untuk bahasa Indonesia ini khususnya untuk Surabaya kan seperti itu kapan lagi untuk Surabaya dipimpin oleh teman-teman seperti kita kan kayak gitu Mbak ini konsep yang harus kita ingat sebenarnya Mbak jadi pentingnya politik memang berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah berbicara soal visi Mbak visi untuk membangun kota Surabaya Utara sendiri nantinya seperti apa? kan di Surabaya sendiri kan banyak kultur yang berbeda-beda ya Mbak ya apalagi di Surabaya banyak Madura kalau saya sering dengar cerita teman-teman itu masalah kesehatan masalah ya kadang anak-anak putus sekolah itu juga belum sejahtera lah ibaratnya seperti itu tapi ya insya Allah lah kalau memang saya ditaktirkan terpilih menjadi Dewan Wakilnya dari Utara khususnya insya Allah saya siap bantu karena sesuai dengan template dari PAN sendiri siap bantu rakyat siap bantu rakyat tagline dari PAN insya Allah niat baik akan terrealisasikan dan akan dibantu untuk mencapai tujuan itu Mbak berbicara di Surabaya Utara tentunya banyak dorongan-dorongan ataupun aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat tapi sebelum itu melihat di Surabaya Utara sendiri kira-kira fokus permasalahan apa yang perlu untuk dicarikan solusi sekiranya itu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Surabaya Utara ya kayak tadi tuh Mbak kan di Surabaya itu masalah kesehatan apalagi di ibu hamil terus anak-anak bayi yang permasalahan stunting itu cukup banyak apalagi saya juga punya bayi nih Mbak kalau datang ke posyandu itu kadang orang males apalagi ada polio ada suntik imunisasi oh ya macam-macam itu kita harus banyak kasih tau ke ibu-ibu kalau ini terlalu penting seperti itu edukasi kecil yang bisa dilakukan iya tapi berdasarkan pengalaman Mbak Afiva di masyarakat apakah masyarakat untuk diberikan edukasi secara lisan-kelisan itu sudah cukup Mbak terkait dengan stunting ini masalah yang serius ya kalau masalah lisan-kelisan sih gak cukup sih untuk daerah tempat saya tinggal harus memang ada edukasi dari orang kesehatan juga yang harus kami undang nantinya kan seperti itu Mbak karena kalau dari lisan-kelisan enggak ah takut nanti diimunisasi anak saya sakit atau apa kan seperti itu apalagi kalau selain dari itu setiap daerah setiap tempat yang saya datang itu solusinya beda-beda ada yang masalah kesenian masalah kesenian dari anak-anak muda di sana itu katanya belum dapat tempat yang layak iya maksudnya kalau ada acara Mbak itu kadang saya gak dikasih tempat untuk menunjukkan talenta saya kan seperti itu kan jadi sayang kan dia kan anak muda yang berbakat kenapa gak dikasih tempat yang seperti itu Mbak berarti anak muda itu butuh tempat untuk mengekspresikan bakatnya berarti langkah yang kira-kira bisa diambil oleh Mbak Afifah ketika terpilih menjadi caleg khususnya di Surabaya Utara ya mungkin mungkin kalau untuk daerah yang A yang B kan beda kan Mbak untuk daerah B yang mungkin minta Mbak ini loh anak muda berbakat mungkin dari saya pribadi sih kalau memang saya terpilih mungkin ada kan event setiap satu kita ngobrol atau dia diberikan tempat untuk menampilkan bakatnya kan seperti itu kan biar teman-teman anak-anak muda ini selalu kumpul untuk hal-hal yang positif kan seperti itu mantap sih Mbak karena anak muda ini bisa dibilang untuk aktivitas sangat bebas gitu kan maksudnya disini punya banyak akses mau mengekspresikan lewat mana ketika disitu ada sebuah bakat memang sangat disayangkan kalau misalnya gak dimanfaatkan atau diwadahi nah Mbak Afifah kita bergeser ke sumber-sumber permasan tadi berasal dari kesehatan edukasi kira-kira langkah awal Mbak Afifah untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat apa yang bisa dilakukan Mbak ya edukasi tentunya kan Mbak terus diberikan wadah untuk penanganan terus ya banyak lah untuk solusinya nanti kalau misal edukasi belum cukup dari saya bisa didatangkan orang dari yang lebih paham masalah kesehatan seperti apa biar mengedukasi para ibu-ibu ini gak apa-apa imunisasi biar anaknya kan untuk jangka panjang kesehatan anaknya kan sakit cuma panas berapa hari sih kan seperti itu daripada nanti anaknya stunting kan kasihan juga kan seperti itu Mbak iya sebelum tiba di tanggal 14 itu Mbak pasti Mbak ini sudah berjalan-jalan menuhi masyarakat-masyarakat keluhan yang paling disuarakan oleh masyarakat itu yang seperti apa Mbak keluhan dari masyarakat sih masalah saya kurang paham namanya apa Mbak itu kayak di Surabaya itu kalau gak salah dapat bedah rumah kayak gitu kalau gak salah itu kadang minta hal seperti itu itu ada yang belum direspon bahkan sampai rumahnya itu kena apalagi sekarang musim angin besar ya hujan juga sekarang nah itu kadang Mbak ini loh belum direspon nanti kalau Mbak Afifah jadi ya insya Allah Ibu saya siap untuk bantu kalau memang saya yang ditakdirkan saya gak berani untuk janji terlalu banyak takutnya saya terbuah kan janji-janji saya janji manis takutnya kan kayak gitu banyak lah terhubungan dengan isu-isu dari teman-teman di bawah apalagi kan saya berasal dari anak kampung nih sering main sama orang-orang kadang-kadang saya juga punya bayi Mbak sering nongkrong sama Ibu-Ibu buat cerita kayak gimana sih iya Mbak anakku gini-gini ya mis, banyak karena memang saya tinggal di kampung dari dari perkumpulan itu Mbak mendapatkan oh ternyata fokus permasalahannya disini iya bener apalagi masalah UMKM kan ibu-ibu kan seharusnya di edukasi masalah UMKM-nya diberikan tempat kan seperti itu kan banyak sentra kuliner itu juga kan terus diberikan wadah untuk apa ibu-ibu yang produktif juga itu kan sangat penting karena kalau kita lihat itu banyak ibu-ibu yang oh ini banyak yang pinjam di kooperasi gak ada pemasukan tapi malah pengeluaran yang banyak itu kan kita harus beri edukasi ke ibu-ibu nih kalau ayo bu ikut pelatihan ini barangkali bisa untuk mengurangi beban suami bukan malah menambahkan kasihan juga kan kayak gitu menarik ini mbak berarti disana ibu-ibunya sebenarnya tingkat produktifitasnya kesehariannya sebagai ibu rumah tangga iya nah kalau berbicara sebuah ibu rumah tangga biasanya lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah yang mana ini bisa menjadi faktor penghambat untuk mereka mau dilatih ataupun mengikuti pelatihan cara agar ibu-ibunya yang tadinya tidak mau agar menjadi mau itu melalui strategi seperti apa mbak kita kumpulkan ibu-ibu di wilayah tempat dia tinggal agar tidak meninggalkan terlalu jauh rumahnya kan seperti itu diberikan pelatihan misal pembuatan sabun atau apa kan seperti itu kita bisa menjahir kan enak nanti produk dari ibu-ibu itu sendiri kita adakan ibarat pasar dari kampung itu sendiri kan enak tuh ibu-ibunya bisa produktif bisa ibu-ibu jualan lewat online shop seperti itu biar ibu-ibu semua kan kita ajarkan untuk pengelolaan uang juga seperti itu menarik untuk harapan sendiri mbak harapan di kota Surabaya Utara mbak Afifah dalam membawa tujuan dan harapan besar tentunya menginginkan yang terbaik untuk Surabaya Utara pastinya nantinya ketika mbak Afifah ini terpilih menjadi caleg di Surabaya Utara program-program apa saja nantinya yang akan diterapkan di Surabaya Utara saya ralat ya mbak ya kalau saya kan sekarang sudah caleg terpilih menjadi terpilih menjadi dewan ya yang saya inginkan sih itu kesehatan di Surabaya Utara yang lebih diutamakan terlebih dahulu terus masalah anak muda yang harus memberikan kebebasan untuk berkreasi juga untuk tempatnya atau kesejahteraan masyarakat juga lalu UMKM untuk ibu-ibu rumah tangga biar lebih produktif lagi ibu-ibunya seperti itu keren selama ini mbak Afifah berarti sudah melakukan pendekatan apa saja ke masyarakat pendekatan kami pendekatan lewat turun langsung sama ngobrol face to face dengan ibu dengan ibu-ibu dengan teman-teman di bawah seperti itu mbak Afifah mengartikan harapan besar untuk Surabaya Utara itu seperti apa mbak gimana mbak seberapa pentingnya memujudkan harapan itu penting sekali sih buat saya soalnya disitu juga kampung saya halaman saya saya asli dari semampir tidak hanya semampir juga yang nantinya saya harapkan untuk kebaikan atau kesejahteraannya tapi di 4 dapil yang nantinya eh maaf 4 kecamatan yang akan memilih saya itu pastinya untuk harapannya harapan mulia sekali yang harus kita ketahui ini mbak ketika mbak Afifah jadi terpilih menjadi dewan di Surabaya Utara apa yang bisa kita percayakan ke mbak Afifah ini agar mbak Afifah nantinya kita gak merasa kecewa cara meyakinkan kita untuk memilih mbak Afifah itu bagaimana buktikan dulu di tanggal 14 Februari kalau memang saya sudah jadi saya akan insya Allah saya akan bangun sedikit demi sedikit untuk Surabaya Utara karena saya tidak bisa membuktikan untuk sekarang itu jatuhnya janji saya gak berani untuk kamu terlalu banyak masalah janji karena kalau saya tidak mau eh maaf kalau saya tidak bisa menempati jatuhnya saya yang tetap hutang walaupun saya tidak jadi dewan saya tetap punya hutang mbak ini loh pernah berhutang kalau mbak ini akan membantu saya masalah apa kayak bakat itu kan hitungannya tetap hutang gak ditagi di dunia tapi ditagi di akhirat kan seperti itu jadi saya memang saya setiap bilang ke ibu-ibunya saya gak mau terlalu janji banyak-banyak ibu saya gak mau umbar janji tapi kalau memang ibu strek dengan saya karena ini pemilihan ya mbak ya tergantung hati nurani teman-teman yang dibawa mau milih saya atau tidak itu tergantung dia tapi kalau memang ibu-ibu ibu-ibu atau teman-teman cocok dengan saya atau bapak-bapak cocok dengan saya silahkan pilih saya insyaallah setelah setelah pelantikan saya akan berikan semaksimal mungkin karena saya pilihan dari teman-teman saya perwakilan dari teman-teman bukan janji manis tapi langkah konkret yang diberikan karena ini pesan dari abah saya jangan terlalu janji banyak-banyak karena kalau kamu janji kamu gak jadipun kamu harus tepati karena itu sudah janji seperti itu sudah terucap juga iya kan ibarat kita punya janji temu disini ya kalau kita punya janjian sama mbak misal saya janjian sama mbak nih gak bisa hari ini kan harus ditunda besoknya mau gak mau kita harus tepati kan seperti itu kalau misal saya tidak terpilih saya gak mau gak mau juga harus tepati jadi saya diajarkan untuk jangan terlalu banyak umbar janji ini nilai yang bisa kita ambil dari sini mbak bahwa memang harapan itu sedikit berbahaya ketika kita sudah memberikan sebuah mungkin janji ini akan mungkin saya usahakan tapi ternyata berkata lain itu kadang orang-orang itu masih mengharapkan jatuhnya kecewa nah betul mbak betul nah ini kalau misalnya kita berbicara soal kolaborasi mbak apa strategi mbak ketika nanti akan dipertemukan dengan pertel-pertel yang lainnya untuk mewujudkan Surabaya Utara ini menjadi wilayah yang sangat-sangat bersejahtera ya khususnya untuk di apa kalau misalnya dipertemukan kita ya cerita apa sih permasalahan di masyarakat karena kan kita sebagai perwakilannya kita harus menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat tersebut apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang memilih kita itu apa karena yang diutamakan mereka karena yang mengantarkan kita sebagai wakil rakyat itu mereka jadi kita berdiskusi kepada teman-teman nantinya ayo kita diskusi bareng apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang dibawa ini karena tanpa mereka pun kita gak akan jadi apa-apa kan seperti itu kita butuh mereka di saat pemilu kita juga harus bimbing apa ibaratnya bimbing mereka sampai nanti pemilu lagi karena jangka panjangnya akan jauh lebih bagus kan seperti itu setuju setuju untuk di tanggal 14 sendiri mbak apa yang mbak harapkan untuk masyarakat sekiranya ini benar-benar masyarakat bisa memanfaatkan momentum yang penting ini gak ada lagi yang golput buat Dapil 2 khususnya ayo datang ke TPS jangan sampai golput khususnya untuk pemilih pemula sekarang kan pemilih pemula lebih banyak tuh yang survei mengatakan sih pemilih pemula lebih banyak di 2024 ayo datang jangan malas ke TPS satu suara menentukan masa depan untuk Surabaya kan seperti itu dan jangan lupa pilih saya nomor 4 Dapil 2 kecamatan Semampir Pabian Cantian Tambak Sari Kenjeran Partai PAN 12 siap bantu rakyat siap bantu rakyat kita apresiasi sekali Mbak untuk usaha Mbak yang begitu mulia membawa harapan untuk kota Surabaya Utara doa yang terbaik semoga Mbak Afifah mendapatkan amanah itu memberikan kesempatan dan banyak manfaat di Surabaya Utara mungkin closing statement Mbak untuk masyarakat buat teman-teman buat teman-teman yang dibawa yang mendukung saya tim saya intinya semangat apa kalau saya ada salah kata mohon diperbaiki mohon dimaafkan intinya jangan lupa lah 14 Februari Afifah nomor urut 4 insyaallah siap untuk membawa perubahan untuk Surabaya Afifah nomor 4 dari Partai PAN dari Partai PAN nomor urut 12 siap bantu rakyat siap bantu kita bisa dipertemukan di lain kesempatan sukses selalu untuk Mbak Afifah terima kasih untuk segala yang sudah di sharingkan di hari ini sangat banyak nilai-nilai bisa kita ambil semoga jalan terbaik akan menjemput Mbak Afifah insyaallah semoga dipertemukan saat saya sudah jadi dewan amin 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 oh iya Mbak Afifah bahasa ibunya belum disampaikan yuk cik lopain tretan segerja tanggal 14 Februari spele sengkok ceping medhura nomor urut 4 dari Partai PAN nomor Partai 12 Afifah dari Dapil 2 kecamatan semampir pabian cantian kenjeran tambak sari cik lopain ya tretan segerja Afifah nomor urut 4 ya putri dari Madura putri asli semampir siap bantu rakyat luar biasa sukses selalu untuk Mbak Afifah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih